Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace be upon you In this video we are going to discuss about Uji coba Uji Nasional Ujun 1 Paket B, paket A sudah Kalau kalian ingin melihat pembahasannya disini Nah ini yang paket A Paket A sudah, beberapa paket yang lain juga sudah Dan link dari playlist ini ada di bawah Silahkan nanti di cek di kolom deskripsi Kalau kalian ingin mendapatkan pdf-nya Soalnya sudah saya posting disini Di grup, dicari aja disini Nah ini, soal Ujun ini Ini kiriman dari Mbak Denti dan Mas Mardika Jadi ada dua yang mengirimkan soal yang sama Baru sempat membahas, mohon maaf Ini juga saya kirim di grup God's Official ya Di telegram Silahkan bergabung juga Ada di situ filenya Oke, kita langsung bahas Mulai nomor satu Read the dialogue and choose the correct expression to fill in the blank Jadi baca dialogue Dan pilih ekspresi yang benar ya Untuk mengisi yang titik-titik yang kosong Halo Ozan, is everything okay? Halo Ozan, apakah semua baik-baik? How is your preparation to face the National Extermination 2020 this year? Bagaimana persiapanmu untuk menghadapi ujian nasional 2020 tahun ini? Oke, Aira I have done many efforts seriously So I'm sure that I will do my best in National Extermination Oke, Aira Saya telah mengerjakan usaha saya dengan serius Jadi saya yakin saya akan mengerjakan yang terbaik di ujian nasional ini That's good, friend Thank you I wish you success as a committee in examination committee Ini panitia Tidak sukses jadi panitia ya Ini salah Hopefully you'll get a great success in examination Saya harap kamu akan mendapat sukses besar di ujian ini Masuk akal I hope you can prepare the examination well Saya harap kamu bisa mempersiapkan ujiannya dengan baik Kan sudah, bilang kalau persiapannya sudah baik ini gak cocok Okay, don't force yourself to do that Baiklah, jangan paksa dirimu untuk melakukan itu Bukan, salah Jadi yang B adalah yang paling cocok ya Hopefully you get a great success in examination Okay Number one is B So we are going to discuss number two What's wrong with this tools? Okay Read the dialogue and choose the correct expression to fill the blank Baca dialognya dan pilih ekspresi yang tepat untuk memenuhi titik-titik Ya Hi mom, could we walk for a moment? Hai bu, bisa kita jalan-jalan sebentar? Certainly, tentu saja You know, one of my classmates is having birthday party tonight Kamu tahu, kalau di sini gak sopan ya, kamu tahu ya Ibu tahu Teman sekelas saya akan pesta ulang tahun malam ini So what? Jadi apa? I promise that I will be home before 10 I will go together with Mia Okay, take care, don't go home too late Nah, ini pasti minta izin ya What about if I go there? Bagaimana kalau saya pergi ke sana? Mungkin Should we go there now? Apakah kita harus ke sana sekarang? Rasanya tidak Bukan ini pertanyaannya Do you mind if I go there? Ini yang lebih cocok Would you like to Would you like to go there? Apakah kamu ingin pergi ke sana? Atau apakah ibu ingin pergi ke sana? Jelas tidak ya Ini yang paling kuat Do you mind me? Do you mind if I go there? Apakah ibu keberatan? Kalau saya ke sana? I promise I will go home before 10 Saya janji saya akan pulang sebelum jam 10 I will go together with Mia Saya akan pergi bersama Mia Okay, take care Baiklah, hati-hati Don't go home too late Jangan pulang terlalu larut Okay, number three Read the dialogue Baca dialognya And choose the correct response To fill the blank Firda is talking to Hikmah While watching TV Firda sedang berbicara dengan Hikmah Sementara nonton TV Look at that Jakarta is Jakarta got a flood everywhere Lihat Jakarta banjir di mana-mana Yeah, then What should we do? Any idea? Yeah Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada ide? Hmm, I think We must do We must do prohibition To avoid the flood Or stop throwing rubbish everywhere Hmm Kita harus Melakukan apa ya Pelarangan Jadi harus melakukan sesuatu yang dilarang ya To avoid the flood Untuk menghindari banjir Or stop throwing rubbish Atau Berhenti Melemparkan Kotoran apa Sampah di mana-mana Coba saya Cek Prohibition Itu Enaknya saya artikan apa ini Disini saya sudah siapkan Larangan ya Betul ya Larangan Oke Farah Oh, that's right Oh, ini dulu Blah, 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 blah Your idea is Do excessive Idemu terlalu berlebihan It is impossible To I think we must do Reforestation Along the banks Of river And cooperate with many people To make it happen Hmm Idemu terlalu berlebihan Itu tidak mungkin Saya rasa Kita harus melakukan Penanaman hutan lagi Ya Sepanjang Lairan sungai Saya pikir Kita harus Melakukan Kayak Reboisasi ya Along the banks Di sepanjang Pinggiran Sungai Dan Bekerja sama Dengan banyak orang Untuk Membuatnya Jadi nyata I'm not with you I think it's I'm not with you Itu maksudnya Saya tidak setuju ya Saya tidak Sepihak dengan kamu I think it's I think it is good Raksanya enggak Ini yang lebih cocok Of course It's okay Raksanya enggak I'm not I'm not so afraid Saya tidak begitu takut ini I'm not with you Tadi saya tidak Sependapat dengan kamu Your idea is too excessive Ya I'm not with you Ini yang lebih Baik Apa pilihan terbaik Read the text To answer the question 4 and 5 Dear Rina Congratulations On receiving The best singer On singing contest Held by the committee Of Balikota Singing competition I know You have practiced And worked hard for it You already processed The trails Our true winner Dika Dear itu diartikan Dear Raja ya Boleh diartikan sayang gitu Rina ku sayang Keliatannya terlalu romantis ya Kayak gitu ya Congratulations Selamat on receiving Selamat on receiving Telah mendapatkan The best singing contest Ya The best singer on singing contest Sebagai penyanyi terbaik Pada kontes bernyanyi Held by komite Yang diadakan oleh komite Panitia Komite itu panitia Wali kota Di Kompetisi bernyanyi Saya tahu kamu telah Berlatih Dan bekerja Keras untuk itu Kamu telah memiliki Arah Atau jalur Menjadi Pemenang sebenarnya Ya Dika send the card In order to Dika Mengirimkan Kartu itu Tujuhnya apa Jelas To congratulate Memberi ucapan Selamat To congratulate Rina on her Hardworking At the contest Oke But it is not Good The price Rina for the Perdivision Memberi hadiah ya Rasanya enggak Comment Rina On getting her Great achievement Berkomentar tentang Pencapaian Rina Rasanya enggak juga So Her sympathy Of joining singing contest Menunjukkan Simpatinya Rasanya tetap ini ya Congregulate Rina On her Her hardworking At the contest Memberi ucapan selamat Pada kerja kerasnya Dan yang memberikan Ucapan selamat pada Pencapaiannya seharusnya Tapi enggak ada yang lain To prize The Rina Rina For her participation On singing To comment Rina Misalnya ini Tetap yang terbaik Yang A Number five Why did Rina Receive the best Kenapa Rina Mendapatkan yang terbaik She has Accomplished a great practice She is a very talented And perfect singer She never gave up On facing competition She is never absent For singing Rasanya ini She never gave up In facing competition Dia tidak pernah Putus rasa Untuk menghadapi kompetisi She has accomplished A great practice Rasanya yang A ini yang paling lebih baik Dia telah Menyelesaikan Latihan yang Cukup panjang Jadi dia sukses Itu karena Latihan Ya Read the text To answer Question 628 Alfian It seems that There is something wrong With your grandma In Bandung Alfian Kayaknya ada Sesuatu yang salah Dengan nenekmu Di Bandung Grandpa Just miss Call me For three times Kakek baru saja Miss call saya Tiga kali I'm afraid She got sick Saya takut Dia sakit So we have to Go there This evening Jadi kita harus Kesana sore ini Let's Stop your Discussion Of English Project Hentikan Diskusi Dari Project Barisah Inggrismu You have to Go home now Kamu harus pulang Sekarang I think your discussion Can be continued Next week Saya rasa Diskusimu bisa Dilanjutkan Minggu depan The main point Of the message Is Asking for help Giving attention Showing anxiety Expressing fright Showing anxiety Anxiety itu Kayak kecemasan Asking for help Minta bantuan Rasanya enggak Ya Giving attention Memberi perhatian Rasanya enggak juga There is something wrong With your grandma I'm afraid She got sick We have to go there This evening Bukan bantuan Ngaca sebenarnya Let's Stop your discussion Let's stop your discussion Menunjukkan kecemasan Rasanya Menurut saya Lebih ke situ Who probably Write the message Above I think Alfian's mother Ya Asial mother Alfian Alvian Alvian Seen there is Something wrong With your grandma Ibunya rasanya Oke With our grandma Atau kakaknya Atau saudaranya Yang jelas Ibunya Bukan gurunya Bukan tetangganya Dan bukan teman Ya Ibunya bisa Atau mungkin adiknya Atau kakaknya From the tech We know that Alfian Is busy with English project Is got difficulties In English project Can finish English project On time Is good Asalnya He is busy With his English project Dia sedang sibuk Dengan proyek Bahasa Inggrisnya Kalau Cut difficulties On English project Mendapatkan kesulitan Dalam tugas Bahasa Inggris Can finish the English project On time Bisa menyelesaikan Proyek Bahasa Inggris Dalam tepat waktu Is good At finishing His English project Bagus Dalam menyelesaikan Proyek Bahasa Inggrisnya Bukan juga Next Read the text To answer Question 9 To 11 All students Of SMP Jakarta Famous City GFC To encourage Untuk Memberanikan diri Atau untuk mendorong Gitu ya The students To learn English Untuk mendorong Pelajar Belajar Bahasa Inggris The students Board of GFC Will hold Some Interesting Programs Jadi Student Board Itu kayak OSIS Student Board Coba kita Ada enggak Di sini Papan siswa Ya memang Saya membayangkan Papan siswa Tapi itu Rasanya kayak Anu ya Masa pakaian Pemungguman Rasanya OSIS Mungkin ya Lebih cocoknya gitu Mungkin yang ngerti Coba di komen Di bawah ya The student board Of GFC Will hold Some interesting Programs Such as Storytelling Speech English singing Contest Ya GFC Akan Mengadakan Program menarik Seperti Storytelling Bercerita Speech Pidato English singing Contest Kontes bernyanyi Dalam bahasa Inggris Three contests Will be held For today Setiga contests Akan dilaksanakan Buah hari On the second term Of semester Pada semester Dua January Seventh Seventeenth And Eighteenth Two thousand And Two thousand And twenty At School Hall The topic of the speech And stories As well as The titles Of the song Are available Two weeks Before the contest Topik dari Pidato Dan cerita Seperti judulnya Atau judul lagu Akan tersedia Dua minggu Sebelum kontes Each class Required to send Female And one male Setiap kelas Harus Memberikan Satu orang perempuan Dan satu laki-laki Ask the representative Sebagai wakil To join Each contest Untuk ikut Dalam kontes itu For further information Untuk informasi Lebih jauh And registration Dan pendaftaran Please contact Najwa Tolong Contact Najwa Pada nomor ini Or email What is The rated intention To write The text above Apa tujuan Tujuannya adalah Menginformasikan To support To inform How to join To ask To ask Ask student To watch To encourage Students to hold Interesting school event To support The student attracted Studying English Inform student How to join English contest Mungkin ini To ask student To watch One of the English contest Saksanya Nanda Encourage student To hold Interesting school event To encourage Students to hold Interesting Mungkin Support The student Attracted In studying No 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 To encourage Students to learn English What is What is the Writer Intention To support Student Attraction Inform To support Student Attracted In studying English Rasanya tujuannya Adalah Memang ini Tapi Ini adalah Untuk Mengadakan Contest To inform Students How to join The English Contest Each class Required To send Please contact Najwa To support To encourage Students To hold Interesting school event Ini menurut saya Lebih meminta Meminta untuk Berpartisipasi Tapi kok tidak ada Di sini Ya Kan ini disuruh Harus The stories Tapi Each class Required Setiap Kelas harus Jadi kayak Diminta Untuk Ikut Tapi tujuan Utama Dari Kegiatan Ini adalah Untuk To encourage Students To learn English Memang itu Tujuan utama Tapi Penulisan ini Tujuannya Kan Untuk Mendukung Itu kan Mengadakan Acara Gitu Kan What is The writer Intention To write To support The student Rasanya Pilihan Terbaik Kalau gitu Inform The student How to join English Contest Ya Walaupun Sebenarnya Ini lebih cocok Menurut saya Itu Untuk Mengundang To ask Students To watch Bukan hanya Menonton Ya Ini menonton Salah To encourage Students To hold Untuk Mengadakan Rasanya Ini enggak Juga Jadi Pilihan Terbaiknya Ya Memang Yang ini Yang B Why Are The topic Of speech Storytelling And title Of songs Available Two weeks Before The contest Kenapa Sebelumnya The topic Speech As well As title Of the song Available Two weeks Before Test Ya mungkin Agar bisa Persiapan ya Rasanya itu To show The contest Early To all The participants To encourage Students To prepare The contest Sebenarnya Ini To make The participants More natural To make The participant More natural In the contest Rasanya Lebih cocok Ke ini Jadi Lebih natural Dalam Contest Jadi enggak Apa ya Ini To encourage Students To prepare The contest Well Mungkin benar Tapi ini juga Ada benarnya To make The participation More natural In the contest Jadi Persiapannya Dibikin Enggak terlalu Lama Ini kan Tanggal Berapa Ini Masih Lama Tapi The topic Of the speech As well The title Available Two weeks Before The contest Jadi Tidak Dari sekarang Diberikan Kenapa Biar Lebih Natural Ya Persiapannya Biar Enggak terlalu Lama Juga Mengganggu Pelajaran Rasanya Itu Jadi Ada Dua Jawaban Ini Sama Kuatnya Menurut Saya To motivate Students To learn English Well Rasanya Bukan Ini To show The contest Early To all The students To show The contest Clearly To all The Ini Rasanya Sudah Jelas Tapi Bukan Ini Rasanya Kenapa Toto 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 Dua Jawaban Ini Boleh Jadi Sama Sama Benarnya Jadi Intinya Ini Adalah Mendorong Untuk persiapan Tapi Yang kedua Saya Lebih Milih Yang Ini Agar Partisipan Lebih Natural Di Contest Jadi Persiapannya Tidak Usah Lama Lama Juga Biar Lebih Natural Lomba Itu Walaupun Yang B Misalnya Kalian Mendebat Yang B Saya Juga Dua Minggu Cukup Lama Juga Jadi Ini Terserah Kalian Jawab Yang Mana Yang Jelas Artinya Itu Artinya To encourage Student To prepare The Contest Well Untuk Mendorong Agar Persiapan Lebih Baik Dua Minggu Atau Untuk Membuat Partisipan Lebih Natural Ini Masalah Persepsi Saya Agak Apa Ya Apa Enggak Begitu Pasti Juga Kalau Masalah Jawaban Yang Melibatkan Persepsi Kayak Gini Dua Minggu Ada Yang Cukup Ada Yang Dua Minggu Yang Jadi Saya Saat Ini Cenderung Menjawab Ini Gak Tahu Yang Lain Jadi Ini Memang Apa Soal Yang Agak Ambigu Menurut Saya The Underline Word Of Encourage The Student To Learn English Garis Bawah Encourage Itu Mendorong The Student To Learn English Mendorong Murid Untuk Belajar Bahasa Inggris In Park Raban Closest Mean To To Support Ya To Support Kalau Ini Jelas Karena Arti Kata Jadi Jawabnya Lebih Enak Ya Tapi Kalau Masalah Persepsi Kayak Gini Dua Minggu Ini Cukup Enggak Ya Natural Apa Cukup Persiapan Kayak Gitu Kan Persepsi Read The Tag To Answer Question 12 And 13 Please Keep Your Belongings With You All Times MRT Jakarta Shall Not Be Responsible To Aneris Of Loss Jaga Barang Barang Ya Selalu MRE Jakarta Tidak Bertanggung Jawab Segala Resiko Kalau Tasmu Hilang Barang 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 Hilang MRT Tidak Bertanggung Jawab Intinya Gitu Jadi Jaga Barang Masing Masing Oke What What Merit Will The Reader Get Open Understanding The Notice Merit 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 Itu Enaknya Saya artikan Apa Tanya Google Aja Pantas Rasanya Ada Dipakit Sebelumnya Merit Itu Pantas Saya Lupa Lagi Pantas Ya What Merit Will The Reader Get Upon Understanding Notice Apa Yang Pantas Dilakukan Oleh Pembaca Setelah Membaca Notice Itu They have To keep Their Belongings At Home No Not At Home They Should Be Very Careful To Save Their Belongings Rasanya Ini They Feel Comfortable In Living Their Belongings No Mereka Nyaman Nyaman Saja Meninggalkan Barang Bukan They Will Be Aware In Preparing Their Belonging Mereka Akan Hati Hati Menyiapkan No Such Notice Apa Yang Akan Terjadi Jika Pembaca Mengabekan Peringatan Itu They Can Antisipate The Bad Effect Of Notice They Can No I Think So Mereka Bisa Mengantisipasi Efek Buruk Dari Pemberitahuan Rasanya Nggak Their Missing Properties Can Happen To Them Their Missing Properties Can Happen To Them Properties Yang Hilang Bisa Terjadi Padahanya Mungkin Their Belongings May Be Saved By Stranger Barang-barangnya Mungkin Diselamatkan Oleh Orang Asing Kesehatannya Nggak They Never Feel Worried About Their Belonging Mereka Tidak Akan Pernah Merasa Khawatir Dengan Barang-barangnya Rasanya Tidak Their Missing Properties Can Happen To Them Next Read The Tag To Answer Question 14 And 16 Date Price And Address We Are Selling Our TV Stand And Two Matching Towel This Were Purchase A Year Ago And Use As Business Furniture Unfortunately We Have To Sell Because We Are Moving Rasanya Ini Sudah Kita Kerjakan Dipaket Sebelumnya Saya Masih Ingat Ini Baca Ini Ya Jadi Saya Skip Saja Ya Saya Skip Saja Saya Masih Ingat Benar Ini Sudah Saya Kerjakan Oke Kalian Lihat Di Sini Ya Di Sini Saya Sudah Kerjakan Yang Paket A Ya Jadi Ada Di Situ Kita Langsung Saja Ke Berikutnya Kita Cari Yang Beda Kalau Saya Ingat Read Cet Cek Rasanya Ini Belum Bisi 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 Sian Terapetus Hipertensa Medical Food Only By Reading The Cek The Reader Will Ya Kita Lihat Ini Apa Aja Yang Ada Di Dalam Direction For Use For Data Remanagement Of Hypertension Ya Oh Bisi Terapi 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 Fisik Ya Untuk Diet Manajemen Diet Contain No Added Sugar Ini Makanan Berarti Storage Keep Warning Keep This Product Out Of The Jaga Produk Ini Di Luar Jangkauan Anak Ya Oke Ingredient Ini Bahan Bahannya It's Seven Per Glutamin Louisine Ini Adalah Bahannya Ada Cocoa Juga Ya Ternyata Ada Rasa Coklatnya Juga Ginseng Dan Lain Lain Oke By Reading The Tag Dengan Membaca Tag The Reader Will Dengan Membaca Tag Itu Membaca Akan Apa Be Inform About The Benefit Of The Product Benefit Manfaat Tidak Ada Disini Manfaat Tidak Ada Disini Manfaat Ya Oke To get Detail Information About The Product Yes Ini Adalah Informasi Detailnya Tapi Manfaatnya Tidak Ada Know How To Consume Bagaimana Cara Pemakaiannya Tidak Ada Juga Ya Aturan Pakaiannya Tidak Ada Be Able To Schedule Tidak Ada Ya Untuk Merencanakan Jadwalnya Tidak Ada Juga What Makes The Product Interesting For The Certain Readers Apa Yang Membuat Produk Ini Menarik Untuk Pembaca Tertentu It Sold Very Cheap In Every Drug Store Is It Apakah Sangat Murah Tidak Ada Informasi Murah Disitu It Is One Of The Medicine For Hepat Can Reduce The Danger Of Hipertension Mungkin Ini Ya It One Suitable Food For Hipertension One Of Suitable Food Oke Satu Dari Makanan Kita Lihat Di Sini Apa Medical Food Makanan Medis Ya For 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 Dietary Management Of Hipertension Untuk Makanan Orang Hipertensi Jadi Memang Orang Yang Sudah Sakit Di Informasi Ya Perawatan Oke Nah Ini It's One Of Suitable Food For Hipertensi Makanan Yang Cocok It Is One Of The Medicine Obat Makanan Ya Bukan Obat It Is One Of Suitable Food Makanan Yang Cocok Bukan Obat Disini Kalau Disini Disebutkan For Dietary Untuk Dimakan Makanan Ya Jadi Ini Juga Mengandung Vitamin Mengandung Protein Mengandung Intinya Makanan Disini Nah Bukan Obat For Adult Only Take Two Capsule Twice Daily Oh Ada Cara Pakainya Disini For Adult Only Medical Medical Food Makanan Medis Ya Take Two Capsule Twice Daily Between Males Or Direct Use Ini Ada Cara Pakainya Ternyata Know How To Consume Product Safely Disini Ada Get Detailed Information About The Product Ada Nah Ini Gimana Ada Dua-duanya Tapi Lebih Saya Ini Lebih Kejajah Know How To Consume Ada Disini Jelas Secara Explicit Secara Konsumsinya Tapi Get Detail Saya Tidak Tau Ini Cukup Detail Apa Tidak Kan Gitu Ya Program Nya Berapa Ini Apakah Cukup Detail Daripada Kita Tebak-tebak Ini Jelas Know How To Consume Disini Ada Ternyata Saya Tadi Miss What Makes The Product Interesting Ini Adalah Sible Food Ya Medical Food Ya Medical Food Jadi Makanan Bukan Medicine Ya Disini Jelas Medical Food Ya Bukan Obat Tapi Makanan The Underline Artificial Artificial Itu Tiruan Unreal Ya Tidak Tidak Asli Tiruan Oke Read To Answer Question 24 21 Hmm 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 Sometimes In our Life We all Have pain We all Have sorrow Ini lagu Keliatannya Hmm 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 Entah lagu itu Entah Tanda Sometime In our Life Kadang-kadang Di hidup Kita We feel pain Kita merasa sakit We feel We all Have sorrow Kita mempunyai Kesedihan But we all But if we are wise Tetapi Jika kita Bijaksana We know That there is always tomorrow Selalu ada hari esok Lean on me Oh lagu lean on me Lean on me When you are not strong Oh ya lagu lean on me berarti Ya 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 Jadi ingat When you are not strong Saat kamu tidak begitu kuat And I'll be your friend Dan aku akan menjadi temanmu For it won't be long Ya tidak akan lama Maksudnya masalah itu tidak akan lama Till I'm gonna need somebody to lean on Sampai saya juga butuh orang lain ya Jadi saat kamu butuh Saya akan Saya akan Apa ya Akan membantu Pada suatu saat Saya butuh juga kok Butuh bantuan juga Intinya gitu ya Intinya lagu pertemanan ini The writer wants to say that Everyone finds good way to make life happy We have to make good relationship to be strong Rasanya ini lebih cocok ya Ini di paket sebelumnya ada saya ingat Tapi saya lupa Ya apa-apa Ya we must reach our achievement Rasanya ini bukan We have to enjoy Thank life we have Everyone find a good way to Rasanya we have to make a good relationship to be strong Kita harus mempunyai hubungan yang baik Agar kuat Kadang Saya butuh orang lain Kadang butuh orang lain Butuh saya Saat kalian Saat sedih Saat apa Saya akan ada disana Tapi Suatu saat juga saya akan sedih loh Saya akan butuh kalian juga Kan intinya gitu ya Lagu ini The underlying words We Sorrow kesedihan Sadness Sadness and sorrow Saya ingat Saya bilang gitu juga Di video sebelumnya Karena Sadness and sorrow itu Jodoh lagu Ya Next Read the text to answer Question 22 to 25 I have a close friend Saya punya teman dekat She is beautiful Dia cantik Attractive and trendy Attractive and trendy She always want to be Trendsetter of the day Dia selalu ingin menjadi Trendsetter di hari Trendsetter She always pays much attention All her appearance Recently She bought a new stylish food Like from Blue issue product She is really much on her Ini rasanya sudah Saya kerjakan juga Ya Cek aja di Di anu Sama ini Based on the text We can conclude that The writer friends Ini sudah sama Oke Kita ini aja Rearrange the Jumbal word Below Into a meaningful sentence Based on the text Above Her Ini rasanya sudah Sudah juga Oke Kita skip aja Yang sudah Biar saya tidak mengulang-ulang Materi Karena disini Sudah ya Disini Linknya ada di bawah Ya paket yang ini loh Prediksi ini Ujun Tahap 1 paket A Ini kan tahap 1 paket B Read the text to answer the question 26 to 29 A man had long Had to go long travel He Seseorang harus pergi pada perjalanan panjang He did his money In pot Wah ini sudah juga Saya ingat ya Akhirnya ada Ininya kan Ada Kejunya Terus dia Anaknya Traveller ini sudah Saya ingat Next Mozzarella Nah kali ini saya ubah Mozzarella sudah belum ya Atau saya cari aja Ininya ya File nya Waduh saya Yakin itu sudah lama sekali Bentuknya seperti apa Seperti ini Biar saya bisa melihat ininya Wah Mencari diantara Tumpukan soal-soal yang sudah saya bahas Jika Jidah mudah Ya Ya sudah Ini Saya baca aja Prehead oven Ya Panaskan oven 350 derajat Lain Two large Bucking seed With Parchment Babel Belum rasanya ini Ya Keto Tortilla chips Uh Tortilla chips Oke Shred mozzarella Shredded itu kayak di Shred itu kayak di Gergaji atau dihancurkan Mozzarella itu apa sih Keju Keju yang dihancurkan Mungkin diparut gitu ya Almond Satu teaspoon koser salt Garam koser Garlic Ya Garlic itu kayak bawang putih Chili powder Bubu Cabai Fresh ground Black Bible Jadi Black Bible itu adalah Merica Merica hitam Preheat oven Jadi oven dipanaskan dulu Sampai 350 derajat Lain to large Bucking seeds With Parchment Bible Jadi Panaskan Dua Bucking Ya Lembaran Lembaran untuk bikin roti Dengan Parchment Beba Parchment Beba Parchment itu apa ya Belum rasanya ini mungkin ya Parchment Tulisannya gimana P-A-R-C-H Perkamen Saya sudah bayangkan kalau itu perkamen Kertas perkamen Kayak Harry Potter aja Baking Baking seed With Per Per Parchment Bible Jadi Ya mungkin Kertas untuk Untuk masak itu ya In microwave Safe ball Di dalam microwave Mangkok yang aman untuk microwave Melt mozzarella Cairkan mozzarella Lelehkan ya About one minute Selama satu menit Three Thirty second Ya Satu menit dikalbuk detik And add almond flour Dan tambahkan bubuk almond Salt Garam Garlic Powder Bubu Bubu bawang putih Silly powder Bubu Cabai And few crack Black Bible Dan beberapa Pecahan ini apa Merica hitam Using your hands Dengan menggunakan tanganmu Need dough A few times Until smooth ball Form Jadi Digunakan tangan Untuk di Ini ya Adonannya itu Diuleni Beberapa kali Sampai Membentuk Apa ya Foams itu Kayak gelembung Foams Foam 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 Form Form bentuk 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 Form Form itu Bentuk bola Yang lembut Smooth Place the dough Between the Ducid Of Perkamen Bible Enroll into Rectangle 180 Jadi Jadi Letakkan adonan Di antara Kertas Perkamen Ya Dan Gulung Menjadi Kotak Ya Seperlapan Tebalnya Using Knife Or Or Pizza Cutter Cut The dough Into Triangle Dengan Menggunakan Pisau Pisah Atau Atau Potongan Atau pisau Ya Potonglah Adonan Menjadi Di segitiga Spread Chips Into Unprepared Bucking Seed And Pake Until X Golden And Starting To Grip 12 To 40 Ini belum Rasanya Spread Chips Out Unprepared Bucking Seed Jadi Diloyang Kalau kita Bilang Jadi Sebarkan Pada Diloyang Dan Oven Sampai Warna Pinggir-pinggirnya Itu Keemasan Dan Mulai Renyah Ya Sekitar 12-14 Menit The Check Is Useful For The Readers To Be Able To Cook Tortilla Chips To Know How To Prepare Inform To Be Able To Cook Jadi Agar Kita Bisa Masak What Should We Do To Make The Grip Become Grip Spread Ini Spread The Chips Out Of The Oven Prepare The Chip Baking Seed Bake The Chip Until Golden Eggs Ini Bake The Chip Until It Golden Eggs Agar Crispy Sampai Warna Kemasan Pinggir-pinggirnya Jangan Lebih Dari 14 Menit Nanti Kosong Ya We Need 1 Minute 30 Second What What We Want To Melt Mozzarella In The Oven We Need 1 Minute 30 Second If If We Want To Melt Jika Kita Ingin Me Melt Melelehkan Read the text to answer question 33 to 35 Mr. Richard's family has on vacation last month Tuan Richard dan keluarganya sedang liburan bulan lalu They are Mr. and Mrs. Richard with two sons Mereka adalah Pak Richard, Bu Richard dan dua anak They went to London Mereka pergi ke London They saw the travel agent Oh ini sudah, 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 sudah Sudah ini Saya masih ingat The hotel was well known for four thousand hotel Ini sudah The text Ini sudah kita bahas sebelumnya Mr. Richard and family were tired having Ini sudah, sudah Tinggal dicek aja ya Biar gak berulang-ulang Kita skip saja Read the question To answer 36 to 39 Octopus Is a sea animal Ini rasanya sudah juga What is the writer purpose In writing text above Coba sih, saya baca Kayaknya sudah, tapi Octopus are sea animals Octopus Gurita adalah binatang laut For their rounded bodies Bugging eyes and eight long arms They live in all worlds, ocean, but specially abundant warm, tropical water Octopus like their cousins, squid are often considered monster of the deep Although some species of type a cupid relative shallow waters Belum rasanya Kalau tag yang sebelumnya itu Octopus berasal dari kata Yunani gitu loh, ada gitunya Jadi Ini kita baca aja Okay They live on the world All the world's ocean Mereka hidup pada semua laut di dunia ini But specially abundant warm water Khususnya di Air yang hangat Tropical waters Jadi daerah tropis Octopus Gurita Like their cousins Seperti Sepupunya The squid Cumi-cumi Are often considered a monster of the deep Sering dianggap sebagai monster di kedalaman Through some species Through some species or type a cupid relative shallow waters Tetapi beberapa species itu berada di Salo itu daerah perairan yang dangkal Most octobuses Sebagian besar gurita Stay long The ocean flow Tinggal di lantai laut Di dasar laut Although some species are Pelagik Pelagik ini saya akan cari di sini Pelagis Mungkin kemana-mana ya Renang kemana-mana Mungkin pelagis ini Ya karena kebalikan dari Tinggal di dasar laut Which mean Nah ini Yang artinya They live near the water Surveja Dia hidup di dekat permukaan air Ya seperti yang kita bayangkan Other octobuses Species live in deep dark water Dan spesies Oktobus Gurita yang lain hidup di Perairan yang gelap Dan termasuk ini Kayak yang ada Oktobusnya kayak hantu Ghost gitu loh Bentuknya kayak Casper Dark water Ya dark water itu Bagian air yang gelap Ya Sangat dalam Raising from below And down To To set for food Ya Dan ke atas Dia akan ke atas Nyari makan di daerah-daerah Yang remang-remang Crab Shrimp And lobster Kepiting Udang Dan lobster Rank among their favorite food Adalah makanan kesukaannya Although some can attack Larger prey Like shark Meskipun Beberapa bisa Melawan Hewan yang lebih besar Seperti Shark 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 Hew Oktobus typically Drop down On their prey From above And using powerful section That Their arm Pulled the animal Into their mouth Gurita Biasanya Drop down itu Drop itu Kayak Menenggelamkan Gitu ya On their prey From above Ya Dari atas Ya Makanannya dari atas Using powerful section Ya Menggunakan Sedoton yang kuat Dari Tentakel-tentakel Tangan-tangannya Untuk Menarik Binatang Ke mulutnya Oktobus Are mainly famous Oktobus Gurita ini Terkenal For their ability To flee Ya Dari kemampuannya Untuk terbang From the predators Ya Dari predator If threatened Jika ketakutan Atau terancam Oktobus Shooting fluid Gurita akan Menembakkan Cairan Tinta That darken The water Yang akan Menggelapkan air Confusing The aggressor Dan Membingungkan Calon pemangsanya The octopus The octopus Can also change To grey Brown Pink Blue Or green Blended with The surrounding Jadi Gurita itu bisa Berubah warna Bentuk ya Bisa Abu-abu Coklat Merah Moda Biru Hijau Dan Berkabung dengan Lingkungannya Menyesuaikan dengan Lingkungannya Oktobus Atau gurita May also Change the color As Way To communicate With Octobuses Dia juga Merubah warna Sebagai Media komunikasi Dengan Gurita lain Octobuses As solitary Jadi Oktobus itu Hidup Menyendiri Ya Binatang Atau makhluk Yang hidup Menyendiri That life Alone In the dance Yang hidup Sendiri Will From Rock Ya Dia hidup Sendiri Di Di Karang-Karang Gitu Ya Which Oktobus Move Into Place Using Its Powerful Arms Ya Yang Diguna Yang Which Dia Menggunakan Membuat Kayak rumahnya Dari batu-batu Yang ditarik Pake Ya Tentaklenya Itu Intinya Gitu Ya Left Alone Dance In Dance In Dance Build From Rock Jadi Dia Kayak Bikin Sarang Gitu Yang Terbuat Dari Batu-batu Ya Yang Ditarik Jadi Dia Kayak Bikin Rumah Ya What is The writer Purpose In writing The text Above Apa Tujuan Dari penulis Menulis Itu To give General Description Of Octopus To describe Octopus To give How Body of Octopus Made up Explain How Octopus Escape Aggressor To give The general Description Of Octopus Memberi Gambaran Umum Tentang Gurita Kalau Ini Mendeskripsikan Macam-macam Gurita Secara Spesifik Tadi Enggak Ya To tell us How Body of Octopus Di merah Tubuhnya Gurita Terbuat Dari Apa Juga Enggak To explain How Octopus Escape Bagaimana Dia Bisa Lari Dari Pemangsanya Rasanya Enggak Juga Hanya Seklumit Aja Ya Jadi Ini Memberikan Secara Umum Gambaran Tentang Octopus From The text Dari We know Octopus Will Blah Blah To Protect Them Will To Protect Shot Dirty Flute Rasanya Ini Jadi Dia Akan Menembakkan Cairan Kotor Atau Cairan Hitam To Protect Them Untuk Melindunginya Eh Kok Nomor 37 Saya Silah Ya Nomor 38 Sekarang The octopus Can also Change Grey Brown Pink Blue Green And Blend With Surrounding Paragraph 3 What Does The Sentence Above Mean The Octopus Can Live Everywhere Easily Not I Think I Don't Think So The Octopus Can Be Sinclairly No The Skin Octopus Can Make Them Very Beautiful No The Octopus Color Can Protect Them From The Predator Yes Eh Kenapa Saya Silang Disitu Jadi Warna Dari Gurita Bisa Menjaganya Dari Predator Iya Karena Dia Bisa Berubah Warna Ya Jadi Kayak Bung Lod Ya Mimikri Berkamuflase Oke The Octopus Can Be Sinclairly No No Number 39 The Underline Words Of Octopus Are Mainly Famous For Their Ability To Flee From Predator Escape Melarikan Diri Oke Kalau Flee Itu Kayak Terbang Ya Kalau Kita Kayak Lari Melarikan Diri Biasa Menggunakan Kata Lari Untuk Menjelaskan Keluar dari Masalah Itu 42 43 Nick Warsa Nick Was Nick Warsa Warsa Nick Was A Ten Years Old Boy He Was Only Son To His Parents Nick Father Was Very Busy Businessman Who Could Not Spend Time With His Son Ini Yang Ngasih Uang Ayahnya Itu Ya Dad You Happy With The Month You Earn Nah Ini Sudah Sudah Ya Akhirnya Dia Membeli Waktunya Bapaknya Itu Kan Oke Kita Lanjutkan Ini Question 44 To 46 Complete The Following Tag With Appropriate Words Barobudur Is Hindu Buddhist Temple It Is Built On The 9th Century Under Selendra Dynasty Of Ancient Mataram Kingdom Barobudur Is Located In Meglang Central Java Barobudur Is Very Famous Barobudur Adalah Candi Hindu Buddha Yang Dibangun Di Abad 9 Di Bawah Dinasti Sailendra Dari Mataram Kuno Barobudur Berlokasi Di Maghapulang Jawa Tengah Indonesia Barobudur Sangat Terkenal Ya Famous Most People In the World Know It Well It Is It's Construction Is Influence By The Gupta Arsitektur Of India The Temple Is Constructed On A Hill 46 Meter High And Consist Of Eight Steps Like Stone Treasure The Five Treasure Is Square And Surrounded By The Walls Of Adron Oke Adron Oke Mungkin ini Relief Ya Barobudur Ini Sudah Ya Kebanyakan Kebanyakan Orang Di Dunia Tau Baik Di Konstruksinya Dipengaruhi Oleh Arsitektur Gupta Dari India Candi Ini Dibangun Pada Bukit Setinggi 46 Meter Yang Terdiri Dari Delapan Langkah Atau Teras Batu Teras 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 Batu Yang Pertama Is Square And Surrounded Adalah Kotak Dan Dikelilingi Oleh Adorn Adorn Itu Di Di Yasi Kayak Relief Gitu Ada Adorn With Adorn With With Ya Dengan Buddhist Klabja Dengan Patung Buddha In Bas Relief In Bas Bas Relief Ya Buddhist Klabja In Bas Relief The Upper A Circular Yang Di Atasnya Lebih Circular Itu Lebih Melingkar Ya It's Of It's Of It's Of Is With A Circle Or Bell Sip Stupa It's Of Them It's Of Them Masing-masing Dari Mereka Is With A Circle Dengan Lingkaran Of Bell Sip Bentuknya Seperti Bell Bentuknya Seperti Lonceng The Entire Edifice Is Crouded By Large Stupa At The Center Of The Top Circle Keseluruhan Edifice Edi What is Edifice Gedung Oh Bisa Diatikan Gedung Ya Atau Bangunan Gitu Ya Edifice Itu Bisa Diatikan Bangunan The Entire Edifice Bangunan Ya Is Crouded By Large Stupa Di Keseluruhan Bangunan Dipenuhi Dengan Stupa Besar By Large Stupa At The Center Of The Top Circle The Entire Is Crouded Crone 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 Kesemuanya Itu Di Crone Itu Kayak Mahkota Yang terbesar Bagian Puncaknya Bagian Puncaknya Adalah Stupa Besar Pada Bersat Lingkaran The Way To Summit Extend Through Some 4.8 Kilometer Of Basage And Stairway The Desain Of Borobudur Was Simbolized The Structure Of Universe Influence Temple At Angkor Cambodia In The Way The Summit Extend Cara Summit Kayak Pertemuan Extend Itu Through 4.8 Of Basis And Stairways Intinya Stairways Ini Kayak Jalan Berundak Undak Apa Artinya Yang Sentinya Tanggal 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 The Design Borobudur Simbolize The Structure Of Universe Desain Borobudur Itu Menunjukkan Struktur Dari Dunia Alam Semesta Yang Dipengaruhi Candi Di Angkor Kambuja Borobudur Temple Which Borobudur Temple Which Is Red 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 As Indonesian Monumen Is Valuable Treasure For Indonesian People Kecoret Tulisan Saya Sendiri Saya Bacanya Jadi Kesulitan Dedik Didedikasikan Gara-gara Kecoret Jadi Malah Bingung Berobudur Candi Borobudur Didedikasikan Sebagai Monumen Indonesia Ya Pada Tahun 1983 Adalah Treasure Itu Harta Karun Harta Karun Adalah Harta Karun Yang Berharga Bagi Orang Indonesia Next For Question 48 To 49 Complete The Following Tag With Appropriate Words There Are About 80 Different Species Of Mangrove Trees Ada Sekitar 80 Species Yang Berbeda Dari Pohon Bakau All Of These Trees Grow In Area With Low Oxygen Soil Semua Tanaman Ini Tumbuh Di Area Yang Kadar Oxygen Kecil Where Slow Moving Water Low Fine Sediment To Acumulate Dimana Air Arus Kecil Mengizinkan Akumulasi Dari Sedimen Mangrove Mangrove Forest Hutan Mangrove Hanya Tumbuh Pada Latitudes Itu Ketinggian Yeah Yeah Near Near The Equator Because They Cannot Withstand Freezing Temperature Tropical Latitudes Yeah Tropical Grow Grow at Tropical Latitudes Near The Equator Sedekat Equator Because They Cannot Withstand Freezing Temperature Latitudes Latitudes Karis Karis Lintang Karis Lintang Ya Karis Lintang Many Mangrove Forest Can Be Recognized Ya Recognized By Their Recognized Many Mangrove Can Be Oh Recognized Pake Edy Many Mangrove Forest Can Be Recognized Better Than Triangel Of Routes And Make Trees Appear Standing Recognized Apa Recognized Ya Saya Kok Agak Gak Gak Begitu Yakin Ini Yang Jelas Recognizing Jelas Salah Many Mangrove Forest Can Be Yang Jelas Ini Tidak Ini Bukan Bentuk Jama Ya Dua Ini Recognize Or Recognize Rasanya Ini Saya Lebih Cep Ini Ya Oke 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 Tapi Ini Coba Saya Cek Nanti Recognize Ata Recognize Oke Kita Lanjutkan Dulu Aja By The Dance Triangle Of Prop Sampai Ini Ya By The Dance Triangle Prop Roots That Make The Trees Appear By To Be Standing On Streets Above The Water Ya Many Mangrove Forest Beberapa Hutan Mangrove Bisa Dikenali Dengan Densi Itu Yang Banyak Tangle Proops Apa Ya Akar Akar Napas Itu Make The Trees Appear Appears To Be Standing On Stilts Above The Water Jadi Seolah Dia Itu Ada Berdiri Di Atas Coba Ada Beberapa Kata Yang Perlu Saya Pastikan To Be Standing Their Dance Triangel Make Their Appear To Standing On The STLTS Panggung Ya Seperti Berada Di Panggung Steels Ya Panggung Seolah-olah Dia Berdiri Di Panggung Ya Di Atas Air This Tangle Saya Cari Aja Dih Kekusutan Kekusutan Atar Kusut Ya This Tangle Of Roots Allow Trees Handle The Diley Rise And Falls Of Tides Ya Akar Yang Pusut Ini Mengizinkan Pohon Untuk Mengatasi Pasang Surut Laut Which Mean The Most Most Mangrove Get Loaded Jadi Artinya Pada Sebagian Besar Pohon Mangrove Kebanjiran At least Twice Per Day Paling Tidak Dua Kali Sehari The Roots Also Avoid Mengindari The Movement Of Tidal Waters Mengindari Gerakan Pasang Surut Air Causing Sediment To Settle Out Of Water And Build Up Mud Pot Akar Juga Mengindari Pergerakan Dari Artidal Yang Menyebabkan Pengendapan Yang Akan Apa Ya Menyebabkan Lumpur Di bagian bawah Oke Jadi intinya Mencegah Operasi The Last Rearrange Jumbo Sentence Below Into A Good Text The Best Arrangement To Make The Short Recon Text Dimulai Dari Tiga Semuanya Kita Juga Mulai Dari Tiga Last Holiday I Went To Sarigung Beach In Lampung Ya Last Holiday Di Holiday Liburan Yang Lalu Saya Pergi Ke Sarigung Beach Pantai Sarigung Di Lampung Kalau Dilanjutkan Satu We Arrive Kalau Dilanjutkan Enam We Went There Jelas Enam Jelas Enam Ya We Went There With My Family Terus Lima We Left For The Beach At 8 E.M. Baikah Oke Masih Sama Terus Satu We Arrive Kalau Ini Empat We Really Enjoy Pasti We Arrive Ya Pasti We Arrive Oke Jadi Lanjutnya Pasti Benar We Arrive At The Beach At 10 E.M. Eight In The Beach I Swam With My Brother Seven After Swimming We Pried Sand Together To Make A House Castle On Sand Number Two After Being Satisfied Playing On The Beach We Took A Bed Number Four We Really Enjoy The Outsmouth On The Beach Oke Sekali Lagi Ya Kalau Ada Masukan Untuk Saya Mungkin Ada Jawaban Saya Yang Kurang Pas Tolong Diberi Masukan Dan Diberi Penjelasannya Juga Ya Mungkin Ini Untuk Review Buat Saya Juga Ya Karena Ada Beberapa Yang Kayaknya Tadi Agak Saya Tebak Gitu Ya Jadi Saya Butuh Masukan Juga Dari Viewer Oke Thank you For your Attention Semoga Ini Bisa Membantu Kalian Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh